Intro Selamat malam Angelina Patricia Pinkan Sondah Seseorang yang dulu dikenal sebagai putri kecantikan Lalu melesat naik namanya masuk partai politik yaitu partai demokrat Dan kemudian berkibar namanya Tapi tak lama kemudian setelah itu Ia tersangkut kasus megakorupsi proyek Hambalang 10 tahun lamanya ia mendekat di penjara Ia akhirnya bebas Dan malam hari ini Saya bersama Angelina Sondah Selamat malam Angie Selamat malam Mbak Rosy Kita buka masker Saya sendiri sudah anti-gen Begitu juga dengan Angie Ya betul Angie terima kasih sebelumnya Sudah menerima tawaran saya untuk mewancarai It's my pleasure Dan sebenarnya saya yang merasa terapresiasi It's my first TV show Karena memerlukan kekuatan ya untuk tampil kembali di TV Ini bukan hal yang mudah setelah 10 tahun Yang dulunya dikejar-kejar Terus akhir setelah aku masuk Ada sedikit paranoid Dan Frankly speaking Ada seperti Ini gue mau disidang lagi nih Gue mau disidang lagi nih Ya kan Cuman dengan lampu yang banyak It's really Ada traumatisasi sedikit Tapi I really appreciate And then Here I am Terima kasih Angie Angie Keluar kemarin Setelah 10 tahun Mendekam di penjara Angie menangis Lalu kemudian Angie mengatakan Saya minta maaf Dan jangan ulangi Atau contoh kira-kira seperti itu Yang Angie katakan Apa yang saya lakukan Ada yang mengapresiasi Dengan mengatakan Biasanya koruptor itu keluar dari tahanan Dada-dadah Melambaikan tangan Dan tersenyum Tapi Angie menangis Dan minta maaf Apa ini sungguh ketulusan? Yang pasti saya tidak ingin memulai babak kehidupan saya Setelah bebas dari penjara dengan drama lagi Insya Allah apa yang saya sampaikan Murni dari hati saya Karena memang saya pernah salah Dan saya menyadari bahwa 10 tahun yang saya jalanin itu It's really kick off ke aku I was a sinner Aku pernah korupsi Aku pernah memberikan anakku Yang haram Dan aku menyesalinya Jadi kalau misalkan Persepsi yang timbul Ada yang menganggap ini Bukan tulus Ataupun air mata apa Settingan Settingan mungkin Aku menghargai Karena aku tidak meminta orang Untuk percaya sama saya Bertahun-tahun apapun yang saya katakan Pasti dianggap kebohongan Makanya ketika Mbak Rosy mengundang saya Ada sedikit dari hati saya Ah percuma Terus saya juga ngomong kan Orang sudah tidak percaya But Hari ini Saya ada di sini At least it's a courage for me To say something that really for my heart Karena ada pepatah yang mengatakan Sekali lancung keujian Sumur hidup orang tidak percaya Dan saya percaya itu Sehingga saya tidak meminta orang Untuk percaya kepada saya Saya hanya meminta orang Untuk memberikan kepercayaan Kesempatan Kedua Untuk saya Bisa diterima di masyarakat Dan paling tidak Beraktifitas seperti masyarakat Biasa Angie Saya termasuk orang yang marah padamu Understood Dan bisa diterima Marah Dan Bisa langsung merasa Benci banget gitu Kita pernah sama-sama Fotoshoot banget Dan menurut saya Dengan Rekam jejak seorang putri Kecantikan Itu gak gampang Karena You got the look And you got the brain Kamu gak hanya cantik Tapi kamu juga punya otak Kamu masuk partai demokrat 2004 Partai baru Yang kemudian melejit Di 2009 Sebagai partai penguasa Angie 2004 Sebagai Anggota dewan Saya ingat waktu itu Kamu masih Aktifis lingkungan Giat dengan Aktifitas Menjaga orang utan Sesuatu yang membanggakan 2009 2009 saya lihat Anda berubah Apalagi menjadi anggota banggar Dan kemudian Bam 2012 Meledaklah kasus megakorupsi Hambalang Nama Angie disebut Apakah Semudah itu Sesingkat itu Mengubah Seorang Angie Perempuan cantik Cerdas Menjadi seorang koruptor Yang pertama Saya memaklumi Kemarahan Bukan dari Mbak Rusi saja Banyak yang marah Kepada saya Banyak yang benci Ill feel Disitu Di penjara itulah Saya menyadari bahwa It was my fault Kalau Mbak Rusi tanya Apakah Sebegitu cepat Air Ketika ditaruh kopi Langsung berubah Warnanya Walaupun kopinya Sebenarnya Tekarannya Lebih sedikit daripada Air itu sendiri What I'm saying is Aku Yang tidak mampu Mengatakan tidak And then I have to pay for that Sometimes Emang kita harus berani Untuk mengatakan Saya gak mau Saya gak bisa Dan Ada situasi Yang harus Saya Bilang Bahwa Gak apa-apa Saya gak jadi apa-apa Yang penting Saya tidak melakukan Hal-hal yang mengecewakan Tapi kan itu semua Pemikiran Refleksi itu Terjadi ketika Saya sudah ada dalam penjara And then Benar Mbak Aku salah Artinya Andaikan Waktu itu Saya berani Dan andaikan Saat itu Aku tidak terlalu Masuk ke dalam Lingkaran itu Main sama orang utan Aja Aku udah happy Aku ke Kalimantan Main segala macam Di hutan Di air And then It was my happiness Nah justru ketika Aku dalam lingkungan Yang aku pikir Manusia Yang bisa memberikan Aku nilai tambah Memberikan aku Added value Dalam hal yang positif Justru Lingkungan itu Yang bagi aku Membawa aku Kedalam kehancuran Mengapa Begitu mudah Bisa dapat uang Sebagai anggota DPR Apalagi sebagai Anggota banggar Waktu itu Honestly speaking Yes Semua orang yang Kena kasus korupsi Itu pasti ada Hubungannya dengan Anggota banggar Dimana semua Penetapan anggaran Ada disitu Mudah untuk Bernegosiasi Orang akan mencari kita Tapi aku gak tau ya Kalau itu masih Karena I was talking I'm talking Waktu itu Waktu itu Jadi Jangan sampai Ada persium Yang mengatakan Oh iya aku mengatakan Hari ini Mudah-mudahan hari ini Aku berharapnya Udah bersih Tapi At my era It was totally Dirty Pada waktu eramu Itu benar-benar jorok Was dirty Accused Aku gak mau juga untuk Judging It's only my hope Mengapa itu Cukup sulit untuk dipahami Seorang Angelina Sondra Sungguh-sungguh merasa Menyesal Minta maaf Dan kemudian Merasa bersalah Karena satu hal yang Sangat paradoks Di masa itu Ada iklan demokrat ING Termasuk Anas Urbaningrum Karena waktu itu ING adalah Wakil Sekjerm Berintang iklan Dengan mengatakan Katakan tidak Pada korupsi Tapi toh ING Ada dalam pusaran Mega korupsi Hambalang Tidakkah itu memalukan Sangat mbak Kalau ditanya Sangat memalukan Makanya saya mengatakan Di awal Saya tidak ingin Memulai hidup saya Setelah bebas dari penjara Dengan drama lagi Karena Posisi saya Apapun yang saya katakan Pasti dianggap Sebagai ketidakbenaran Dan Saya hanya berharap Mama Papa saya Dan anak saya Percaya Orang Tidak mau percaya It's fine Karena pantas mbak Aku ini memalukan Aku ini Melakukan hal yang Tidak Harusnya ditiru And It's really Making me want to say sorry Jadi aku Keluar penjara I really apologize Actually I shouldn't Did it Karena aku adalah Mantan Putri Indonesia Banyak orang melihat aku And then I'm giving such a bad Example to the public Tapi itu gak datang Tiba-tiba mbak It takes me Three years to realize Bahwa aku memang salah Tiga-empat tahun Realize Tiga-empat tahun Di Dalam penjara Dalam penjara Sorry Saya boleh minta Diberikan tisu untuk Inji Silahkan masuk aja dulu Tiga-empat tahun Baru realize Bahwa apa yang kamu lakukan Salah Iya Apa Apa yang membuat kamu Baru tiga-empat tahun Sadar bahwa Apa yang kamu lakukan Salah Karena saya masih Ingin Berjuang Agar supaya Hakim Karena aku sedang Mengadukan banding Kasasi Kasasi Sweb Eka Untuk percaya Tapi toh Hasilnya tidak Sesuai And then I said Ya udah Merefleksikan diri Betul aku Korupsi Iya Karena aku menerima Walaupun menurut aku Ya gitu Ngomongin 10 tahun lagi lah Seperti Dalam persidangan Gitu Which is I'm just going to short card Aku memang Menerima Walaupun Menurut aku Tapi kan It's going to be so subjektif Gitu I didn't do it alone Kamu tidak melakukan yang sendir Yes Gitu Dan Di awal-awal Tahun pertama Kedua Gitu Sampai ada ucapan bahwa I'm not Jesus Gitu I didn't I don't want to sacrifice For All of it Gitu ya Artinya Talking about Single fighter kan Karena kan korupsi Dimana-mana Gak mungkin single fighter It's Link It links To everybody Jadi Setiga tahun Merenung Dan aku Give up Aku bilang Rasanya Aku sulit Mencari Orang Untuk percaya Dan aku terima Jadi ketika Aku bebas Dan ada orang Yang tidak percaya Aku memaklumi Mudah-mudahan Seperjalanannya waktu Dengan aku Menjadi aku Sekarang Insya Allah Aku berdoa Makanya aku minta Diberikan kesempatan I don't want to talk a lot I just want to Show it Aku ingin Orang melihat pelajaran Dari aku Masuk ke dalam penjara Yang benar-benar penjara Penjara yang benar-benar penjara Adalah ketika kita Kita gak punya power Dan kita gak punya duit And then Welcome to the jungle Artinya Aku yakin bahwa itu semua Diperjalankan Untuk saya Oke Tapi sebelum itu Pada tahun 2011 Nazaruddin mulai Nyanyi Dalam pelarian 2012 Sidang mulai Dilaksanakan Pada waktu itu kan Demokrat partai berkuasa You are not alone Kamu gak sendirian Kamu punya link Pada kekuasaan Jadi kalau sekarang Kamu bilang Kamu sendiri Kamu tidak punya power Rasanya gak masuk akal Indeed Memang gak punya power Kalau Aku Terhubungkan Dengan power Rasanya Gak mungkin Sebegini berat I'm not only talking about Sentence-nya yang 10 tahun Atau waktu itu 12 tahun The treatment in the prison Saya gak percaya Orang pasti akan berpikir bahwa Pasti kamu dapat fasilitas Pasti dapat Segala hal yang terkait dengan kekuasaan Siapa yang Bisa percaya bahwa Orang partai politik Termasuk petinggi Sungguh-sungguh Seperti yang Anda katakan Sendiri Dan menderita Saya memang tidak membutuhkan Orang percaya Atau juga sejarah Nanti akan bercerita Walaupun sejarah itu Sometimes ditulis oleh Orang-orang yang sedang berkuasa Tapi saya yakin Mata Dari napi-napi yang lain Bisa menyaksikan Mata dari orang-orang Yang mungkin terkunci mulutnya Dan bagi saya Saya gak perlu lagi pengakuan Saya gak perlu dibilang Oh Anda gak punya fasilitas Anda gak punya I don't need that anymore Yang aku perlukan adalah Aku menanam Kebaikan Toh juga aku Merasa Dengan mereka Aku nyaman It's a really good lesson for me Aku bisa menemukan Sahabat sejati disana Aku bisa menemukan Kehidupan sesungguhnya disana Aku bisa menemukan Ternyata enak juga ya Makan di lantai And then Ternyata kenyang juga ya Makan dengan tempe So I think All of it Kalau aku gak dihukum berat Mungkin aku selalu hanya akan makan Di beja makan Dengan pembantu yang banyak Which is itu Duit aku dapetin Dari Hal-hal yang tidak baik So ketika Orang gak percaya Aku Gak akan maksa mereka Untuk percaya kepada saya Let it be like that Aku udah Koruptor Yes Orang bilang aku punya fasilitas Just Kalau mau dibilang Aku terima Kamu gak percaya sama saya Aku Terima juga Karena I already been through Tiga kali persidangan Juga tidak ada yang percaya So to whom I have to make Believe gitu loh Aku berusaha Mati-matian gitu Walaupun dalam Sidang pertama Walaupun dalam Banding Hukuman aku tetap Empat setengah tahun Ditolak sebenarnya kan Bandingnya Jadi kan Empat setengah tahun Pengadilan Tidakbunan korupsi Aku ingat pertama Banding Setengah tahun Banding Tidak bandingnya Banding itu Menguatkan putusan pertama Baru kemudian Kasasi dengan Hakim Agung Almarhum Artijo Ya Walaupun Dikuatkan jadi 10 tahun Dinaikkan menjadi 12 tahun 12 tahun Tambah 5 tahun Walaupun dalam putusannya Satu hakim yang abstain Jadi tidak mengambil putusan Tapi karena Tiga hakimnya Dan Walaupun ada yang Tidak setuju Apakah merubah Kehidupan saya Atau juga tidak Ketika tiga hakim ini Dua hakim memutuskan Untuk memperberat Dan satu hakim juga Mungkin I don't know ya Waktu itu Dan tidak memberikan pendapat Tapi kan tetap aja Ketika di voting Dua lawan satu Dan I have to Go with it Aku masih mau berjuang Mbak Aku berjuang Untuk PK Tidak dengan memberikan Bukti baru Bukan nofum baru Aku hanya mengajukan Kekilafan hakim Ya Tau Artinya Membantah bahwa Putusan yang sebelumnya Itu salah Nah Pengacara saya Pada waktu itu Belang Inci kamu serius Kamu yakin Ya Tau Aku mau coba Sekali lagi Apakah Mereka bisa percaya Kepada saya Oh ini konteksnya Kenapa kamu PK ya Yang kemudian Dapat hakimnya Almarhum Artijo Alkos Enggak PK aku hakimnya Bukan Artijo lagi Jadi ketika PK Udah Ada tiga hakim Yang berbeda Yang putusannya Dikurangi Menjadi 10 tahun Dan uang pengganti pun Diturunkan Jadi Satu tahun Pidana kurungan Dan nominalnya pun Diperkurang Oke Nah And then Disitulah aku mulai Ya sudahlah Oke 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 Berarti konteksnya adalah Kasasi oleh Hakim Almarhum Artijo Alkostar Kamu minta kemudian Itu ada PK Untuk menggugat Bahwa itu adalah bagian dari Kekialasan hakim Tapi toh itu tidak Signifikan Tidak signifikan Meringankan hukumanmu Tapi I think gitu loh Maksudnya aku kalau gak Dibiginiin mbak Maybe my whole life Was even worse Than now Bagaimana mungkin Hukuman yang terus Diperberat Justru Membuat kamu Merasa bersyukur Karena aku merasa Bahwa aku perlu Menyadari kesalahan aku Aku gak mau Denai lagi Bahwa no Aku gak korupsi kok Aku gak terima kok Aku udah capek Bersembunyi Di balik Semua drama itu And then now I admit it Aku minta maaf Terutama ke anak Anak saya Kepada orang Saya And then that's the reason Why I don't wanna go In there again Aku bisa cari uang halal Sedikit ternyata juga Bisa membuat aku happy I don't need any luxuries now Aku udah biasa Dengan kehidupan Dalam penjara Aku biasa makan Dengan orang-orang Yang biasa Malah aku kagok Sekarang kalau Mbak manggil Makan di badan-badan Mungkin aku jadi agak Keder sendiri Gitu loh Karena aku agak sedikit Disorientasi juga Ketika keluar I can enjoy my small car Gitu loh Walaupun dengan kaca yang pecah Karena Waktu itu katanya Iqna tuh ditendang Mbak Kiano gitu Dia gak sengaja Mau tidur gitu And then I don't need the brand anymore I'm happy with Who I am now Kalau mungkin aku Hanya dengan 4,5 tahun Gak diperberat oleh Almarhum Artijo My lifestyle wouldn't change So kamu berterima kasih Pada Almarhum Hakim Artijo Alkostar Sangat berterima kasih Karena I think Baik Putusan itu bagus Putusan itu bagus Walaupun aku Ingin Bahwa putusan aku Menjadikan Efek jerah Bagi yang lain Dan aku agak sedikit Miris Melihat makin kesini Makin kecil Hukuman koruptor And then I wish aja Ini my wish ya Pak Alpijo masih ada Aku masih Ingin agar Supaya dia menghakimi Koruptor itu Dengan lebih bijak Seperti dia menghakimi saya Karena It's going to Make a difference Kalau hukumannya kecil You know Three, four years With the fasilitas It's not going to change somebody Tapi Me Dengan hukuman yang begitu Ditambah dengan Dipenjara kayak begitu It's really blessing for me Dan aku rasa I really need to thank him Kenapa Angie Tidak mau jadi Justice Collaborator Contoh misalnya Nasaruddin Hukumannya diperingan Bisa dapat Dia menjadi justice Collaborator Menyediakan diri Sebagai itu Dan hukumannya Diperingan Kenapa Angie Tidak melakukan itu Saya mengajukan Kau ajukan juga Ya Apa yang terjadi Ditolak Ditolak karena Mungkin bukan sesuatu yang Baru Dan Bukan sesuatu yang baru itu Karena memang Tidak ada hal yang baru Yang Angie ingin Ungkapkan Atau apa? Saya Yang kembali Saya ngomong tadi Kembaru sih Apapun yang saya katakan Kan tidak merupakan Dianggap sebagai Kebohongan Jadi ketika saya Menceritakan Itu dianggap sebagai Kebohongan Jadi saya ditolak And then For me Saya sudah Tidak mau berusaha lagi Karena saya yakin Masih ada semesta Yang akan Menilai saya Gitu Gimana sih prosesnya Untuk Kamu mengajukan Jadi justice Collaborator Harusnya kan Itu menjadi bagian Untuk pengungkapan Kasus ini Dan penyebutan Nama-nama lain Yang ikut Menikmati Uang negara Dari hasil korupsi Seperti yang tadi Angie katakan Mega korupsi itu Tidak mungkin sendiri Pasti itu juga Mega gang Kalau saya mau bicara Mbak Mungkin Mungkin Kalau saya berani Bicara Saya akan berani Bicara 10 tahun yang lalu Kalau sekarang kan There is no urgency Aku sudah jalanin 10 tahun Untuk Mention Name by name Pun juga Sudah gak laku Tapi kan waktu itu Misalnya Let's say 10 tahun yang lalu Mengajukan diri Sebagai justice Collaborator Itu bisa mengubah Hukuman yang Diberikan pada Angie Toh Sometimes aku berpikir Is it a real justice Collaboration Karena aku gak tahu Justice Kebenaran apa lagi Yang harus aku ungkapkan Agar supaya aku disebut Sebagai justice Kolaborator Cerita apa yang diinginkan Agar supaya saya bisa Mendapatkan keringanan Hukuman Semua cerita Rasanya sudah gamblang Saya ceritakan Pada waktu itu Tapi kalau itu Tidak dianggap Sebagai Sesuatu yang memiliki Nilai justice What can I do? Aku Sendiri Aku gak punya siapa-siapa Mas Haji baru meninggal Aku gak punya Cantoran kekuasaan Mungkin orang berpikiran Boong banget Gitu loh Partai penguasa Gitu Tapi Saya menghargai Partaiku dulu itu Mengatakan bahwa Tidak Memberikan tempat juga Untuk Para koruptor And I was a koruptor Pantes kalau saya Tidak di backing Pantes kalau Angie tidak Tidak di backing Karena emang saya itu Dapat backingan Betul And Sudah Saya ingin Mengingat kembali Apa yang pernah dikatakan Opa Ayah Angie Saya baca Opa mengatakan bahwa Saya tahu Ada mastermind disini Seorang aktor besar Yang menjerumuskan Anak saya Mempromosikan anak saya Tapi justru menjerumuskan Anak saya Opa sendiri Tidak ingin menyebutnya Kenapa Angie Tidak menyebutnya Dalam persidangan Saya takut Saya masih Berpikir Kiano harus selamat Opa harus selamat Dan kalau saya Mau dibilang penakut Saya terima Karena saya Lebih ingin melihat Kiano tumbuh besar Normal Tanpa ketakutan juga Di Kiano Saya I'm a single parent Kakakku meninggal So basically I'm running it By myself Dan aku kan Ya aku takut Takut Demi Kiano He is my afraid Aku hanya punya dia It's okay Aku berlangsung sama Kiano Walaupun Mungkin Kiano juga Gak percaya And then It was It was a pain For me Juga kan Tapi let Hopefully one day Gitu kan The truth will reveal Mudah-mudahan Kalau masih ada I'm not expecting it Tapi kalau one day It will reveal Aku gak Minta Aku gak Aku udah gak punya Lagi dendam Buat siapapun juga Aku hanya ingin The truth is for my son Aku hanya pingin Anak saya Percaya sama saya That's it Orang lain Gak percaya Itu normal Because they saw me like this Tapi Let my son Love me Let my son Accept me And let my son I think that I'm doing the best for him Mengapa Kalau kamu mengatakan aktor The big actor Di belakang mega Korupsi hambalang ini Itu akan Harga bayarannya adalah Keselamatan Kiano Saya tidak Mengadjust Ataupun tidak mau Mengatakan bahwa Yes there is Saya gak pernah Belak Oh ini ada kekuasaan besar Dan It's my feeling Ketakutan Itu ada Di dalam aku And basically It rise Karena A certain Experiment Artinya Mbak gak ada orang Yang bisa korupsi sendiri Saya ini siapa Saya hanya orang Yang datang dari menado Masuk Ke politik Logically Thinking Gak akan masuk akal Tapi Should I discuss it Pentingkah Rasanya kan itu Udah usang juga Bukankah ini Demi kebenaran Is there Any Kebenaran Di dunia ini Apakah ada Kebenaran Apakah ada Keadilan It's my question To myself Gitu Karena I was looking for it Years by years Counting days Hopefully It will come And until today Aku hopeless Untuk mencari Keadilan Dan kebenaran So I just wanna make Myself Easy To be a mom Kamu bisa dibilang Atau kamu merasa Dikorbankan At the very first time Aku ngerasa sangat Dikorbankan At the very first Dan itu mulai Degradasi Years by years Ketika aku Di penjara Enggak Aku gak dikorbankan sih I'm talking to myself Gitu Ya aku memang bodoh Aku aja yang mau Dicocok hidungnya Buat kesana Kesini So Actually Kita ini diinjek orang Karena kita izinkan Orang injek Kita dikorbankan orang Karena kita izinkan Orang korbankan And then I was At that position Bukan salah orang Yang mengorbankan Angelina Sondak No They were totally Not wrong This is A jungle The fetus The survival Ya udah Aku yang mau Dikorbankan It's not Their fault So that's Ya udah Gak ada yang mau Dikorbankan Maksudnya gak ada Kata-kata dikorbankan Sebenernya kalau aku Berkata I don't wanna do that Aku gak mau Dijadikan Tumbal Tapi it was Old story Karena begitu banyak Misalnya Mereka yang menjadi Tersangka Kasus korupsi Terpidana Mereka selalu Akan bilang Saya ini dikorbankan It's always like that Selalu pasti Akan bilang begitu Karena that's the very Normal feeling Ketika Pertama kali masuk Tapi ketika Kita lama Di penjara And then we learn We really Look it Deep in our heart Sebenernya Kita akan menemukan Bahwa kita yang salah Everything Betul lingkungan Itu mempengaruhi Kayak aku dulu Mainnya sama orang Hutan I don't think about Korup Karena I was happy Tapi ketika aku Dicemplungin Di satu ekosistem Yang kotor Aku gak mampu Bertahan sendiri Karena ketika dalam Suatu ekosistem Yang nilainya Sudah dipatenkan Terus kita Mau sok-sok bersih Disitu Adanya kita juga Bakal digeser And then kita gak Punya pilihan Selain Ikut Ikut Atau tergeser But you enjoy Kamu menikmatinya I did I did Makanya aku bilang Aku Tidak mau deny lagi Betul And then Power Money itu Itu tingkat Adiksinya itu Growing up loh mbak Dari yang kita Cuman mau A Kita mau B Mau C Mau D Dan I was there And I never Want to go there again Itu hanya Fatah Morgana Yang akhirnya Ketika kita nyampe sana juga Biasa-biasa aja Oh kita pikir Oh ya gue Kalau aku kuasaannya Banyak Duit saya banyak And then I can have Whole World Gitu mungkin Indeed No Kebahagiaan bisa ada Di saat kita pun Sedang dikucilkan Experience itulah Yang aku rasa That's why I wanna thank Pak Artijo I want to thank All my Jaksa Gitu loh For giving me such A heavy sentence Makan orang Mengcompare-compare Hukuman aku Dengan yang lain Gitu loh And then I was Saying Aku thanks God Aku Alhamdulillah Karena mungkin Ini yang membuat Aku seperti Begini sekarang Angie akan selalu Dikait-kaitkan Dengan kasus korupsi Seperti yang tadi Saya bilang Sekali lancung Keujian Seumur hidup Orang tidak percaya Kemudian Meskipun Angie Memang sudah menerangkan Menjelaskan Saya tidak Memaksa orang Untuk percaya pada saya Tapi Angie tadi mengatakan Saya menyesal Bagaimana Bagaimana Angie Tapi bisa Menjalani hidup ini Dengan label Yang selalu Dikaitkan Ingatan Tentang Angelina Sonda Tentang Apel Malang Dan Apel Washington Label orang itu Ketika Tercemari Seperti saya ini Butuh waktu Untuk Membersihkannya Sepuluh tahun aja Toh ternyata Tidak cukup Dan saya tidak Pernah komplain Dengan kita Biarlah waktu Yang bicara Tidak ada Yang harus saya Buktikan Tidak ada juga Yang harus saya Yakinkan Untuk percaya Enggak Gue ini bersih Sekarang No I don't want that Karena everybody Make mistakes Masalahnya Ada yang Kecium Ada yang Ketangkep Ada yang Aman-aman aja Jadi aku Memilih untuk Lebih berkonsentrasi Kepada My inner Orang mau bilang Apa It's their right I cannot control What people say I can only control My heart Dan aku gak pernah Mau membenci Orang-orang Yang menghakimi Saya juga Karena I know How painful It is When you judge Dan kita Gak bisa Bilang Enggak Gue gak Begini Gak Begini So For me I just want To enjoy The life That I have Now And I thank Even you That giving me A second chance To come here Karena aku sebenarnya Ngerasa aku gak pantas Tampil disini Mbak And then you giving me A chance Aku ngerasa Terapresiasi Walaupun ada Ketidakpercayaan Tadi aku masuk Ya Allah ini studio Ya Allah ini begini Gitu You know Aku ada Ciutnya Gitu Aku ada Mindernya Gitu Karena Aku gak pengen Sebenernya Aku masih ada rasa Ya Allah Ntar aku diomongin Apa lagi Ada Bukan akunya Yang gak tahan Orang itu aku If only me You can slap me You can Aku bisa dihida Kalian Aku gak apa-apa Kalian Cerca Kalian cacah Aku Tapi Sekarang Karena aku di luar It affects my parents Aku hanya mau Make my parents happy Kalau aku udah biasa Mbak Mau ditendang Mau disikat Mau dihabisin Aku used to death Tapi my family My parents Mungkin belum Apa lagi Kiano Salah satu Yang membuat Bagaimana rekam jejak itu Selalu ada adalah Platform Mencari informasi Kiano Ditinggalkan oleh Angie mendekam penjara Saat berumur Dua setengah tahun Dua setengah tahun Tentu Kiano adalah Seperti halnya Anak sekarang Menggoogle Atau mencari Segala hal Di mesin pencari Itu gampang Dan dia bisa Membaca apapun Tentang ibunya Dengan semua Perjalanan Dan keputusan Dulu yang Angie ambil Sebagai anggota Banggar Dan kemudian Berakibat pada Vonis 10 tahun Lama di penjara Dan kemudian Sekarang keluar Apakah kamu merasa Seorang ibu yang baik Untuk Kiano Tidak Sama sekali tidak Dan ketika aku Mengatakan Keluar penjara Aku menyesal It's because Karena salah satunya Aku merasa Bukan ibu yang baik Karena aku Kiano ikut menderita Kiano ketinggalan Kehilangan ayahnya Ketika dia berusia Satu setengah tahun And then Aku bukannya Ada di situ Untuk mendampingin And then I did stupid things Dan akhirnya Aku meninggalkan Kiano lebih lama lagi I am totally not A good mother But I want to be A good mother For him Honestly speaking If Kiano can give me A time Aku belajar Buat itu Walaupun aku bilang Aku Tidak sepertian dulu Lagi Tapi We can find happiness In simple things No need to be glamour Tidak usah lagi Mau yang kebanyakan Actually kita bisa Kenyang kok Dengan dua Helai roti We don't Itu aku mau Ajarin ke Kiano Tapi I know Karena banyaknya Socmets sekarang Dengan Segala macam Flexing Mungkin masih ada Penolakan di Kiano Tapi aku hanya Bisa berdoa Mudah-mudahan Paula Membuka hati Kiano Supaya bisa menerima Hati ibunya And then It is not Easy Makanya aku bilang Apalagi perempuan You know You better stay away Jangan pernah ada Dalam lingkaran korupsi Ingat anak aja Karena Gara-gara kita Gara-gara saya Yang bodoh Saya yang melakukan hal Yang tidak baik Anak saya itu Menderita Kalau Kiano bisa Ngomong I know Walaupun dia berusaha Untuk menutupi itu Tapi I know He hurts A lot Saya dengar di dalam penjara Angie itu Apa Ikut Menggali parit Membangun Banyak macam-macam Itu bagian dari sebenarnya Supaya Angie Bisa lebih Sore Masuk ke dalam tahanan Kerja apa itu maksudnya Ya kalau mau dibilang Modus lah ya Apa itu Jadi bangun Parit Jadi aku tuh harus mencari jalan Agar supaya aku bisa ketemu Kiano Karena sebelumnya gak bisa ketemu Kiano Karena ketika waktu Kalapas yang Setelah Bu Herlin Udah kalapas Bu Sri Waktu kunjungan dibatasi Kiano itu kan pulangnya Sekolah jam 3 Kunjungan terakhir Ditutup jam 3 Kiano nyampe ke lapas Jam 4 Dan tidak boleh lagi Diizinkan untuk masuk Aku harus bercara Mbak Agar sebenarnya aku bertemu Dengan Kiano Kalau aku gak Gali parit Aku gak Bongkar sampah Aku gak bisa Ada izin untuk Sampai ke depan Bintu portir Karena kan Itu area steril Walaupun aku dicemuh Oh ya Allah gila ya Main parit Main sampah Di atas Di atas bak sampah Aku joget-joget Gitu kan Karena itu namanya Tamping kebersihan Kita bisa paling gak At least keluar Sampai ke pintu And then aku aja Mau liat Kiano aja Terus aku bilang Kepala Ya udah pulang aja Yang penting Kiano udah liat Jadi Aku harus bacol It's only for me to see him Akhirnya aku fight Karena aku bilang Kalian boleh hukum saya Tapi jangan hukum anak saya Alhamdulillah lah Dengan Pak Menteri Yang sekarang ini Terus diberikan Jadwal kunjungan anak Dari jam setengah 4 Sampai jam setengah 5 Jadi I have to do Things only to see my son Karena Kiano pernah berantem Jadi aku sedihnya Ketika Kiano Dilaporin Katanya sama gurunya Kan Ada surat bahwa Kiano mau call temennya Karena Kiano Pass the queue Dia lagi ngantri Terus dia nyelak Antriannya Temennya marah Terus Kiano pukul Pas ditanya Kiano kamu kenapa begitu Karena saya Mau cepet-cepet Lihat Mami Sebenernya terus dia dateng Dia gak bisa ketemu aku You know That really Really make me such A bad Mother Makanya aku cari jalan Aku main dengan sampah Aku main dengan kotoran So I can go At least Di depan pintu portier And I can see my son's face Gitu Terus ketika aku juga Akhirnya dapat izin Keluar Buat bersih-bersih Nyapu-nyapu Aku janjian sama Pak Iqna Iqjam 4 nih Ibu keluar Walaupun aku gak enak Ngeliat Kiano tuh Ngeliat aku tuh Lagi macul Lagi bersihin sampah Tapi I miss him Gitu Aku bilang sama Iqna Kamu jelasin ya Ini emang kerja bakti Namanya Nanti juga Kiano Kalau di sekolah Bakal begitu Because I never want to show My sad face to Kiano The moment dia dateng Ataupun the moment Aku liat Kiano I really have to be Happy Jadi Iqna udah nungguin Di depan Terus paling aku cuma punya Waktu 2 menit Buat dada-dada gitu kan Or at least I can hug him Disitu aku kerja lagi So kerjanya ngebersihin Ya satu-satu setengah jam Ketemunya cuma 2 menit Ya udah tapi That's the price That I have to pay Makanya aku bilang Itu yang bikin aku At the very first Bikin di keluar penjara Aku minta maaf Karena perbuatan aku ini Bobrok gak bener Akhirnya anak aku tuh Eh tuh peba Gak gampang Kiano tuh dari sekolah Satu jam dulu Dia harus ke lapas Terus dia balik lagi You know Dia mau sacrifice 2-3 jam Untuk ketemu aku Yang cuma kadang-kadang 5-10 menit Lalu jam kunjungan Apalagi Waktu sebelum pandemi Ini kan ceritanya Setelah pandemi Sebelum pandemi kan Kiano Dari sekolah Ke lapas Itu mungkin sejam Mungkin dia harus Ngambil kartu Antrian dulu Nunggu dulu Di depan Sejam Sejam setengah So actually He spent 2 setengah jam Dari sekolah Sampai ke lapas Masuk aja Untuk ketemu 30 menit And then dia Balik lagi ke rumah Which is take 2 jam Jadi 4 hours Or 5 hours Only to see Aku tuh dalam Setengah jam Ataupun 1 jam And I know Dia tired Jadi dia pulang-pulang Dia tidur di mobil It makes me Such Aku tuh bener-bener Bukan ibu yang baik Ya But I'm trying to Untuk Kiano Semua hati kita Untuknya Karena dia sebenarnya Tidak salah Tapi dia juga Harus ikut Menanggung beban Itu yang Aku sesal Dari seorang anak Yang masih kecil Dia harus ikut Membayar Apa yang Dilakukan oleh Ibunya Aku ibunya I wanna say Sorry tuh Kiano gitu Dan disitu Titik baliknya Aku menyadari Bahwa What I did is Such a trap Gitu loh Bener gak Bener gitu Padahal aku punya Treasure Aku punya Kiano It was my most Treasure Aku abaikan dia Aku sibuk kerja Ikutan Ikut sini gitu Laki-laki yang ngejeblosin Aku ke penjara Dan dia yang gak tau Apa-apa Ikut nanggung kan That's A very Heartbreaker Gitu Dan aku keluar Dari Situasi Aku selalu Ngerasa Aku ibunya bener Aku begini Kiano Begini Itu gak Gampang Karena aku Keep regretting What I did Beda mungkin Kalo Kiano Ada ayahnya Karena Kiano Sempet Aku bilang Aku minta tolong Anakku Kiano Mau tinggal di rumah Kamu pun gak Apa-apa Dan aku tahu Dia tinggal di rumah Pak Ikna Dua malam You're driver ya My driver Supirnya Tidur berdua Sama anaknya Ikna Sebenernya aku Ngerasanya Ya Allah Anakku harus Begini Gitu loh Kiano nanya Kiano Malu harus tinggal Disini Kembali Kiano Mau di take care Sama siapa Kita sempat Lihat Tempat Penitipan Anak Ikna Sama opa Survey Gitu Karena Waktu itu Kiano gak punya Capa-capa Untuk Tinggal Disitulah Aku merasa Aku gak bener Gara-gara Aku kiano Begini There is a lot Of story Tempat Penitipan Anak Bunguk Bambu Oh gak bisa Katanya tinggal Disitu Karena harus Tinggal Di tempat Penitipan Anak Yang berdomisili Sesuai Dengan kakak Dari situlah Aku merasa Gosh Gitu I shouldn't do this Gosh Ini bener-bener Gak bener Gitu Gak lo orang Yang bener-bener Ada di penjara Dan gak alamin Apa yang aku alamin Pasti akan Kapok And this is supposed To be a lesson For every woman Ataupun semua politisi I don't know ya Gak lo Men side itu Gimana Tapi for me Being a woman In a political Regimen Seperti begini Lihat anak-anak Kalian aja You know Itu lebih berharga Daripada segala macam Kekuasaan Kemewahan Yang ditawarkan Yang baru Ditawarkannya Karena belum Bener-bener Dapet So that's the lesson Angie kan Tidak Mampu Atau tidak Mau Membayar Uang peganti Supaya bisa Lebih cepat Keluar Sehingga Sehingga Akhirnya itu Kompensasinya Adalah Tetap Burungan Badan Bagaimana Dengan pertanyaan Banyak orang Bahwa Kan udah korupsi Pasti duitnya Masih banyak Boleh Saya ingin Mewakili Pertanyaan publik Koruptor Yang keluar Dari Tahanan itu Pasti duitnya Masih banyak Itu gak kalah Kalau dia Bener-bener Korupsi Dan Saya gak mengatakan Bahwa saya gak korupsi Gak saya Pernah korupsi Betul Tapi ketika saya Mengatakan bahwa Oh iya Banyak koruptor Ataupun Kalau saya di korupsi Kalau saya benar-benar Korupsi Pasti saya juga Akan punya banyak duit Setelah itu Kalau Beda ceritanya Kalau di penjara itu Gratis Bukannya Saya mengatakan Di penjara itu Ada Pengli Atau apa Enggak Artinya Kalau saya kan Harus membiayai Keanu Saya harus membiayai Orang tua saya Mau sebanyak-banyak Harta korupsi Seapapun Itu pasti gak akan Nyampe Orang punya Sinisme Bahwa saya masih Punya banyak duit Itu wajar Karena yang Dipersangkakan Kepada saya Itu nominalnya Gede Kalaupun saya Ada duitnya Saya pengen Bayar Biar saya cepat pulang Tapi saya pernah bilang Sama se-SPK Saya tolong bayarin Uang penggantian Karena saya gak Mau lebih lama Di sini Four months Empat bulan itu Bagi saya itu Udah cukup Lama terpisah Dengan Keanu Tapi lagi-lagi Faith Aku juga gak mau lagi Ngomongin Harusnya begini Harusnya begini Karena nanti Akhirnya orang berpikir Nah itu mah alibi Nah itu mah pembenaran diri Gitu loh So Kalau aku sekarang Dibilang duitnya masih banyak Mudah-mudahan nanti Kalau saya udah kerja Saya mau kerja apa aja Saya udah bilang ke orang tua saya Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Juga itu It's okay I'm willing to do everything Asalkan Halal Saya sendiri sebenarnya Orang yang juga Masih skeptis Seperti banyak Orang lain Tapi Angie Hari ini bersama saya Mengatakan bahwa Ini adalah bagian dari ketulusan Meskipun Angie juga tidak berharap Orang mau percaya Sekali lancung keujian Seumur hidup orang tidak percaya Tapi kamu Diberikan kesempatan Saat ini dan hari-hari ke depannya Apakah Iming-iming Untuk misalnya Masuk ke dunia politik Kembali ke kehidupan Semula Itu sebuah tawaran yang masih bisa dipertimbangkan Demi hidup yang lebih baik Demi hidup yang lebih baik Misalnya Berarti Berarti Dalam bentuk uang Tapi kalau sekarang ini dengan pemberitaan Korupsinya bukan hanya saja Makin banyak Tapi sampai ke layer yang paling bawah Jadi kalau kapok masuk ke politik Sekarang Dan kenantinya juga kayaknya I just wanna be a mother Yang penting Keadu bisa sekolah Aku jualan kue juga Ternyata masih bisa Kasih makan keadu gitu loh Insya Allah Atau berjuang Dan melakukan kebaikan Gak perlu Dengan menjadi Politikus Atau gak perlu ada dalam Lingkaran power I just wanna See my son Dan Alia dan Sahwa Bisa Grow Be sukses I think Happiness is simple aja Kalau dulu definisi kebahagiaan aku itu kan berbeda Mungkin masih dengan yang branded lah Ini segala macem lah Kemewahan lah Tapi itu udah disappear By time And then Sekarang Aku bersyukur aja Dengan kehidupan aku sekarang Dan aku rasa Allah baik Kalau gak aku gak akan pernah sampai pada titik ini Kenapa saya tanyakan Soal partai politik Karena kamu pake baju biru Ini kode Pesan Atau apa pake baju biru Sesungguhnya ketika saya masuk penjara Saya hanya mau mengasosiasikan warna Itu dua Hanya hitam dan putih Bagi saya warna biru Sudah tidak lagi terasosiasikan dengan Definisi apapun Tapi sekarang pake biru? Ini yang ada di lemari mbak Jadi Yang sedapet-dapetnya di lemari Ya itu yang aku ambil Kalau misalkan Saya punya koleksi Banyak warna biru Karena memang dulu Nah dan ternyata Alhamdulillah Saya masih bisa pake bajunya Gak mau basir Ya udah mbak Rosi ngundang saya Saya bingung cari lemari Bapak bajunya warna apa gitu kan Ya udah yang ketemunya ada ini Bahkan baju-baju saya yang dulu pun Dengan emblem partai tertentu pun Itu masih banyak Karena saya baru bongkar rumah kan Nah ya udah Tapi tidak mau lagi mengasosiasikan Atau tidak lagi mau memberikan kode Melalui warna Karena bagi saya tuh Ya warna hanya hitam putih mbak Tidak merasa perlu untuk Menjalin kontak Dengan senior di partai politik Tempat dulu NG dibesarkan Perlu Karena saya harus berterima kasih Siapa yang mau di kontak Atau didatangi Pak SBE misalnya Boleh kalau beliau berkenan Kan saya Bukan siapa-siapa Pasti saya ingin Apapun kejadiannya There is always a blessing In disguise Dan aku selalu learn a lot Emang kalau kamu ketemu Pak SBE Mau ngomong apa? Saya minta maaf Saya berterima kasih Minta maaf karena apa? Berterima kasih karena apa? Karena saya sudah menjadi kader Yang mungkin memberikan Mencorengkan Dan saya berterima kasih Karena kejadian ini Saya jadi belajar banyak Walaupun Di awalnya saya gak bisa terima Awalnya tidak bisa terima Tapi sekarang sudah bisa menerima Sekarang Saya ikhlaskan Dan saya berdoa Ya mudah-mudahan Pak SBE Sekeluarga juga sehat Saya masih belum Bisa Bertemu dengan Al-Markum Buahni Saya juga Mengirimkan Al-Fatihah Buat beliau Semoga diterima Di sisi Allah SWT Dan mendapat ketenangan Dia ampuni segala dosanya Masa sih sebagai manusia biasa Enji gak punya catatan Nama-nama Ini orang yang menjerumuskan saya Ini Dan suatu saat nanti Dalam waktu yang tepat Saya akan bicara Atau membalas Saya punya Tapi bukan untuk membalas Ataupun Bukan untuk Berbicara Saya hanya Ingin meyakinkan Diri saya bahwa Sesungguhnya semesta Bekerja Ketika saya merasa Tidak berdaya Ria taulah Semesta dan alamnya Tidak diam Catatan itu hanya buat Diri saya saja Untuk memberikan keyakinan Kepada diri saya Bawa Enji Walaupun kamu gak punya suami Kamu ditinggal meninggal Kakak kamu Dan kamu sekarang harus Mengurusi anak Dan orang tua kamu Alam Tidak akan Meninggalkan kamu Apalagi Aula Angelina Patricia Pinkan Sondah Mengapa saya Meminta wancara ini Adalah sebagai bagian Sebenarnya dari Ya tadi saya bilang Marah dan Semasuk kecewa Perempuan yang sesungguhnya Bisa diandalkan Tapi kemudian Menjadi contoh Yang bisa buruk Sejak awal hingga akhir Enji tidak bisa menahan Tangis Saya ingin percaya Bahwa tangisan ini adalah Satu ketulusan Dan penyesalan Yang sungguh mendalam Saya tahu Enji sudah menjalani ini semua Sebagai bagian dari proses hukuman Saya cuma mau titip Satu pesan sih Jangan lagi mengecewakan Upa dan Oma Kiano Dan Banyak orang di luar sana Yang masih tetap percaya Pada seorang Angelina Sondah Jauh lah I hope You are Reborn Amin Alhamdulillah Aku gak bisa bilang apa-apa Karena bagi saya Mbak Rosy dan Kompas Sudah mau mengundang saya I'm flattered Aku gak nyangka Bahwa aku bisa ada disini Dengan label aku yang Sebegitu negatifnya Dan aku malu sebenarnya Untuk tampil Terima kasih doanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Jalan ke depan Menjadi jalan yang lebih baik Amin ya Allah Don't let me down Insya Allah Mbak You can have my words Angelina Patricia Pinkan Sondah Salam untuk Opa Oma Dan ciumku untuk Kiano Makasih Mbak Thank you very much For inviting me here Thank you Terima kasih sudah menyaksikan Dan Rosy Bersama Angelina Sondah Kita jumpa lagi Minggu depan Selamat malam Terima kasih sudah menonton Terima kasih.